Yo sana cu, selamat datang di channel ku So di kali ini kita lagi memesan salah satu mobil Yaitu mobil yang sangat-sangat legendaris banget di dunia GDM Jadi mobil ini aku udah mengimportnya Aku udah mengimport mobil ini Mungkin kalian juga udah ngeliat Mungkin ya gak tau juga ya judulnya kayak gimana nanti Mungkin kalian juga udah tau Tapi mobil ini sangat-sangat legendaris di dunia per GDM-an guys Jadi mobilnya udah datang Datangnya sih tadi pagi Cuman baru bisa aku ambil sekarang nih Mobilnya juga diantar lewat laut ya guys ya Dari kapal itu terus dipindahkan ke dalam garasi itu guys Jadi langsung aja kita pengen langsung ngambil mobilnya Dan kita review mobilnya apa Dan mungkin kita bakalan nge-modif Dan mungkin sedikit kita tes mobilnya setelah kita modif gitu kan Oke jadi kita langsung aja untuk ngambil dan masuk ke dalam Kita lihat mobilnya apa dan kita review mobilnya seperti apa Oke Anjas Inilah mobilnya guys 350Z Ini mobilnya cukup legendaris banget di dunia GDM Dan mobil ini dulu kalau misalkan kalian tau Mobil ini juga digunakan di Fast and Furious Yang drift Fast and Furious Tokyo Tapi mungkin beda model kayak Kayaknya ya kalau misalkan 350Z yang di drift Tokyo Itu versi drift Dan disini kita juga menggunakan body kit Rocket Bunny gitu Jadi kalian udah bisa lihat pandem Rocket Bunny Jadi kita udah menggunakan Rocket Bunny untuk sebagai body kit ya Kemarin juga sempat udah aku pesan sesuai dengan apa yang aku inginkan Dan kemungkinan nanti kalau misalkan kita modif Kita bakalan ngehapus stiker-stiker yang ada disini nih Aku pengennya full polos di mobil ini Dan kita nanti bakalan ngeubah warnanya Karena warna putih ini menurutku masih standar dari pesananya Aku yaudah pilih warna natural dulu aja Tapi nanti pas kita udah modif nanti kita bakalan ngeubah Jadi warna yang kita inginkan Nanti kita sesuaiin aja apa yang jadi keinginan kita nanti ya Ini juga udah pake Bampornya juga udah terpasang Udah sesuai dengan pemesanan yang kemarin aku pesan Untuk mesinnya juga menggunakan Apa itu ya V6 V6 Gak tau tuh mesin apa namanya Setau aku kapasitas mobil ini Untuk CC nya itu sebesar 3500 kalau gak salah ya Kalau misalkan kalian lebih tau Mungkin kalian bisa komen aja ya guys ya Oh disini juga udah ada tabung nose nya ya Jadi kita tinggal isi aja nih Kita isi ulang aja nanti nih Kemungkinan juga belum ada nose nya juga Cuman masih ada tabung nya Jadi kita langsung aja gitu Kayaknya langsung kita tes modif mobilnya Kita nanti langsung ke bengkel Bengkel di dekat taksi Nanti kita langsung kesana Dan langsung kita modif ya guys ya Ini udah lumayan sangar sih Nissan 350z Rocket Bunny Body kitnya menggunakan rocket bunny gitu ya guys Jadi Menurut kalian Untuk standar mobil ini gimana Nanti kita bandingkan dengan Mobil yang udah dimodif gitu Jadi Untuk handling nya Enak sih Ringan Cuman Gak terlalu Ringan gitu It's okay Dari pribadi aku mungkin Mobil ini juga Udah lumayan enak Cukup enak sih Bukan lumayan Udah enak ini Mungkin kalian juga punya saran Untuk Bagusnya warna Nissan Ini 350z Ini Bagusnya warna apa Dan yang pasti Untuk Stiker rocket bunny nya Nanti bakalan aku ubah Untuk sementara Juga Kita Gak usah pake Differing nya dulu Dari stickernya Kemungkinan nanti Next project Nanti aku bakalan Ngeubah sticker itu Mungkin jadi Ya Logo Quinzel shifter Atau Bacaan Atau tulisan Dari Quinzel shifter Karena mobil ini Nanti bakalan aku Kasih Itu sih Niatnya sih Pengen ngasih Itu Quinzel shifter Sudah lumayan enak Ini mobilnya Dari pengeremannya Juga Enak Oke Kita udah nyampe Kita tinggal masuk Aja Dan Oh iya Untuk interiornya Cukup detail Ya guys Dari Joknya Dari dashboard Dari Staringnya Juga Udah lumayan keren Udah lumayan detail Dapetnya Ada Kilometernya juga Berjalan Gak Gak ngebug Kayak Diem gitu aja RPM nya Gak tau Ini RP Oh iya Yang tengah ini RPM kayaknya Ya yang tengah itu RPM Oh kilometernya Yang sebelah kiri Itu berjalan juga Untuk bensinnya Radiator bensinnya Setengah ya Bensinnya Dan Yang sebelah kanan Itu ada Oli Dan Volt Itu apa ya Kurang tau Si aku Volt Itu untuk apa Oke Mungkin Singkat Gitu aja Untuk review Dari Mau tampak Dalam dan luarnya Mobil 350z ini Kemungkinan Langsung kita Modif aja Langsung Ket Modifnya itu Kita Langsung Modif aja Ya guys Oke So guys Jadi ini Udah kita Modif Dan ini Aku Ngeubah Warnanya Menjadi Hitam Metallic Jadi Ini Warnanya Udah Lebih Kayak Warna Hitam Tapi Mengkilat Gitu ya Menurut kalian Kalau misalkan Warna Hitam Kayak Gini Menurut Kalian Cocok Atau Tidak Soalnya Disini Aku Menggunakan Konsep Warna Warna Natural Yang Untuk Interior Itu Aku Menggunakan Warna Putih Untuk Tabung Nose Aku Udah Ganti Tadi Sebelumnya Warna Silver Kalau Nggak Salah Dan Untuk Joknya Aku Ganti Warna Hitam Dan Warna Putih Tapi Lebih Mendominasikan Ke Warna Putih Dan Untuk Tampak Dalam Edel Warnanya Dan Sekalian Aku Pengen Sticker Aku Lepes So Guys Ini Warna Kedua Yang Udah Aku Ubah Sebelumnya Kita Mengubah Warna Itu Menjadi Warna Hitam Dan Ini Warna Kedua Yang Udah Aku Pilih Jadi Warna Ini Aku Menggunakan Warnanya Itu Sunset Red Aku Searching Di Google Warnanya Itu Jadi Warnanya Itu Lebih Ke Warna Merah Tapi Lebih Ke Gelap Bukan Ke Lebih Terang Jadi Aku Lebih Memilih Ke Warna Ini Dibandingkan Warna Hitam Tadi Karena Ya Menurut Aku Ini Adalah Warna Yang Cocok Mungkin Nanti Kalian Kalau Misalkan Lebih Pengen Lagi Kalian Bisa Komen Aja Bang Ubah Jadi Warna Ungu Aja Bang Atau Biru Atau Apapun Itu Kalian Bisa Komen Aja Di Bawa Langsung Aja Jadi Untuk Sementara Kita Pakainya Ini Dulu Aja Kali Ya Gesha Kita Pakai Ini Dulu Dan Nanti Kalau Misalkan Kita Bosan Paling Kita Ganti Warna Lagi Oke Jadi Ini Sudah Aku Rata Kanan Jadi Sudah Sedikit Aku Tuning Mesin Sudah Aku Tuning Dari Pengerem Kaki Kakinya Sudah Aku Perbaiki Dan Aku Sudah Memasang Turbo Juga Tadi Dan Tinggal Kenal Pot Aja Lagi Untuk Mendatangkan Sedikit Suara Setututu Ya Gitu Ya Gesha Oke Paling Motifnya Kayak Gini Dulu Dan Stickernya Udah Aku Copot Dan Untuk Kacanya Udah Aku Kasih Kaca Film Yang Gelap Supaya Orang Dari Luar Itu Dia Tidak Mengenal Atau Tidak Nampak Kita Itu Siapa Yang Menggunakan Mobil Ini Jadi Langsung Aja Kita Tes Mobil Ini Untuk Max Speed Berapa Kita Oh Ya Dan Interior Dan Interior Masih Sama Gitu Ya Masih Menggunakan Warna Hitam Dan Putih Jadi Oke Kita Langsung Pergi Ke Tol Kanan Dan Langsung Mencoba Untuk Tes Max Speed Dari Mobil Ini Tapi Sebelum Itu Aku Pengen Ketempat Cuci Mobil Dulu Guys Karena Kalau Misalkan Dari Dalam Kelihatan Ada Kotoran Kotoran Debu Dari Luar Mungkin Bekas Dari Aku Ngecat Tadi Ya Menurut Kalian Untuk Warnanya Gimana Kurang Apa Boleh Apa Gimana Kita Mau Cuci Mobil Dari Pagi Kita Ngambil Mobil Dan Sekarang Kita Baru Bisa Max Speed Baru Bisa Ngetes Sudah Mau Malam Soalnya Untuk Bensin Aman Masih Aman Ini Oke Makin Keren Juga Makin Mengkilat Gitu Guys Oke Gela Tapi Gela Aku Suka Banyak Dengan Handling Dan Pengerem Gela Kelas Keren Gitu Untuk Rentang Ramp Kakinya Juga Enak Gitu Perfect Dah Oke Kita Langsung Maik Speed Aja Nih Wah Tapi Dari Speed Nya Gak Standar Kota Ya Gesha Paling Tadi Aku Tuning Nya Terlalu Lebih Kenceng Cuman Gatau Nih Kalau Misalkan Jalannya Udah Rata Apakah Speed Nya Menurun Ata Nggak Tapi Kalau Misalkan Dilihat Dari Speed Nya 280 Nggak Sesuai Dengan Standar Kota Paling Standar Kota Itu 260 Sampai 270 Gitu Ini Wih Gela 300 Loh Nyampe 300 100 Oh Tapi Dia Lama Kelamaan Turun Ya Guys Oh Ya Dia Lama Kelamaan Turun Kalau Misalkan Dia Ngedapetin Jalan Yang Agak Bargelombang Dia Naik Speed Nya Aku Lihat Lihat Si Max Speed Nya Dari Angka 270 Sampai 280 Nih Tapi Ini Turun Lagi Nih Ya Si Bisa Aku Simpulin Ini Speed Nya Dari Angka 270 Sampai 280 Tapi Kalau Misalkan Jalannya Itu Sedikit Gelombang Paling Speed Nya Naik Wow Hujan Ya Gak Jadi Hujan Ternyata 270 Deng Ini Jalannya Lurusan Nih Ya Bisa Dibilang Udah Termasuk Standar Kota Tidak 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 Mulus Jadi Kayak Gitu Tuh Gila Mobil ini Yang paling Aku suka Itu Dari Handling Apakah Apakah Menggunakan Mobil ini Nanti Apakah Kita Bisa Mengalahkan Orang Yang Ada Di Kota Ini Cuman BMW Kita Udah Berhasil Terpasang Berhasil Diperbaiki Tidak 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 Jangan Heran Nanti Melihat Mobil BMW M3 Kemarin BMW M3 Kita Speed Cuman 200 Dan Kemarin Sudah Aku Tuning Jadi Next Time Nanti Kita Bakalan Review Juga Mobil M3 Kita Kayak Gimana Kenceng Ya Oke Oke Gila Kelas Gitu Ya Oke Dan Ya Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Kali Ini Menurut Kalian Gimana Mobil Nissan 350 Z Kita Ini Menurut Kalian Cocok Dengan Warna Merah Ini Apa Tidak Nanti Kalau Misalkan Kalian Tidak Cocok Dengan Tidak Suka Dengan Warna Mobil Kalau Kalian Misalkan Pengen Ngeganti Nyuruh Ganti Nanti Kita Next Time Nanti Kita Bakalan Ganti Jadi So Thank you Buat Kalian Semuanya Yang Udah Nonton Sampai Ketemu Di Next Conten See you Bye Bye Tidak 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 Tidak